Saudara Direkturat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menangkap dua kapal ikan berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka. Dalam proses penangkapan, petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan, lantaran kapal tak berhenti meski telah diberi peringatan. Inilah detik-detik saat kapal pengawas Hiu-03 melakukan pengejaran terhadap kapal asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan illegal fishing di perairan Selat Malaka ke Pulauan Riau. Petugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam bahkan harus melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan laju kapal KMJHF 4631B. Penangkapan kapal asing berbendera Malaysia ini terjadi pada minggu lalu. Dalam penangkapan ini, petugas pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam mengamankan tujuh orang awak kapal yang terdiri dari tiga warga Malaysia dan sisanya warga negara Myanmar. Sebelum diperiksa, ketujuh awak kapal ini menjalani serangkaian tes kesehatan untuk menghindari terpapar COVID-19. Saat ini, kedua kapal tersebut ditahan di pangkalan PSDKP Batam dan stasiun PSDKP Belawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!